atau portal berikutnya. Telah hadir juga bersama kita Pak Suhasil Nazara selaku waktu menerima keuangan, Pak. Apakah sudah terkoneksi Pak Suhasil? Udah, dan selamat pagi Pak Iman, Pak Dede. Saya ngikutin dari tadi, meskipun nggak muncul, tapi I'm listening. Silahkan Pak Ilman. Oke, terima kasih Pak Suhasil. Terima kasih telah hadir pada kegiatan wajah hari ini. Izinkan saya sebelum Pak Suhasil sharing tentang insights-nya, saya ingin mengenalkan Pak Suhasil pada peserta. Pak Suhasil juga sama seperti Pak Catibasli, juga dosen di FWI, mengajar beberapa kali waktu saya dulu kuliah di Ekonomi Indonesia dan beberapa mata kuliah sebagai dosen tamu. Beliau ini merupakan profesor yang merupakan ekonomi senior dan budi-budi FWI. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Keuangan pada tahun 2016-2020. Kontribusi beliau seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Catibasli juga telah cukup luas karena beliau telah terlibat di berbagai kegiatan termasuk di TNP 2K. Bisa dibilang punya pengalaman banyak ya Pak meramu program-program sosial dan program-program bantuan sosial lainnya di Indonesia. Nah, bersama beliau kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya Indonesia, pemerintah Indonesia, mampu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kemampuan fiskal kita dalam menopang jaringan pengalaman sosial. Baik itu yang telah ada maupun yang baru. Apalagi terlebih yang Pak Catib bilang sepertinya memang harus ada diperhatikan secara khusus untuk golongan-golongan masyarakat tertentu. Dan juga perlu juga strategi-strategi misalnya pengidentifikasian melalui dengan kementerian telekomunikasi dan juga provider HP misalnya. Dan itu kan sepertinya membutuhkan dana, Pak. Nah, untuk itu malah kita persilahkan kepada Pak Sohasil untuk bisa sharing presentasinya. Silahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bung Ilman. Selamat pagi semuanya peserta webinar. Pertama, saya mau menyampaikan apresiasi kepada KANOPI yang melakukan, melaksanakan kegiatan ini. Saya rasa ini suatu acara yang sangat baik. Dan Anda mengundang Pak Katib Basri yang Pak Katib itu senior saya di FPUI, mantan Menteri Keuangan. Apa yang kita, sekarang saya juga nerusin apa yang dikerjakan Pak Katib Basri di masa lalu, apa yang dikerjakan Pak Katib itu banyak sekali menjadi dasar dari apa yang kita lakukan saat ini di Kementerian Keuangan. Jadi, ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan di masa lalu. Nah, Bung Ilman, tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Katib dari awal, disipun video saya nggak muncul. Dan karena itu saya akan berusaha untuk membuatnya menjadi komplemen dari apa yang disampaikan oleh Pak Katib. Nah, pertama mungkin bagaimana bagaimana cara pandang kita. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Katib itu merupakan cara pandang kita yang sangat-sangat kita pegang. Jadi, kalau timeline kurang lebih kayak begini. Dan pertama kali dimunculkan itu Desember udah muncul, muncul pula Januari, kemudian Februari. Pertama kali di Indonesia itu adalah muncul kasusnya itu tanggal 2 Maret. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Katib tadi, ketika kita memasuki tahun 2020 ini sebenarnya pemerintah pun cukup optimis bahwa tahun 2020 ini akan lebih baik dari tahun 2019. Jadi Januari sampai dengan minggu kedua kita sangat optimis. Tapi kemudian kita ke minggu ketiga mulai Imlek, terus kemudian Imlek di Cina itu dikatakan bahwa nggak bisa diperpanjang ininya liburan Imleknya dan segala macam. Kita ngerasa, oh ini Cina akan kena, Wuhan ternyata kena, lalu dilakukan lockdown, kita berpikir bahwa di awal itu ini akan konten di dalam Cina. Tapi kemudian ketika Februari dia nyebar ke seluruh negara yang lain. Maret muncul di Indonesia. Nah, karena itu kita yakin bahwa urutan dari permasalahan ini memang dari permasalahan kesehatan. Ini kemudian bisa menciptakan, dan di masalah kesehatan ini adalah krisis kesehatan. Ini bisa menjadi masalah sosial, karena yang seperti disampaikan Pak Katip tadi, langkah untuk flattening the curve, flattening the curve infeksinya itu adalah menghentikan aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di semua sektor. Semua sektor formal, dan juga sektor informal. Akibatnya, ekonominya turun, kinerja ekonominya menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terganggu, rantai suplai global terdisrupsi, dan seterusnya. Kemudian kalau ini berlanjut, maka bisa menjadi masalah keuangan. Ini rangkaian yang berusaha kita lihat. Di mana kita dan berusaha kita putus. Di mana harusnya kita putus. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dia menjadi masalah ekonomi, ini sudah kelihatan di sini. Pertumbuhan PDB itu sudah kena. Amerika Serikat, Eropa, Perancis, Tiongkok. Bayangkan Tiongkok itu yang biasanya tumbuh 6%, sekarang negatif 6% di quarter 1. Nah, Indonesia yang biasanya 5%, 5%, 5%, 5%, kemarin di quarter 1 jadi 3%. Ini dalam ini, quarter 1. Vietnam juga begitu, Singapura udah begitu. Jadi, kita lihat, nanti efeknya itu bukan hanya di ekonomi, ke pengangguran, harga komoditas, dan ujungnya yang kita nggak mau ini, volatilitas di sektor keuangan. Karena itu, kalau kita melihat respons dari semua negara, responsnya itu di tingkat yang lumayan serius. Yaitu, kalau beberapa negara itu memikirkan, memberikan insentif, atau memberikan dukungan fiskal, itu persen dari PDB-nya, Anda lihat ini perbandingan antara negara yang sekarang sudah diumumkan. Indonesia ini masih angka lama nih. Ini di awal-awal, kita mikirkan seperti ini. Nah, sekarang, seperti yang disampaikan oleh Pak Tatib, kita terus melakukan estimasi, dan merupakan mencari bayangan, seperti apa nih kira-kira? Ini dia bayangan kita. Tahun 2020, kemungkinan besar proyeksi dari pertumbuhan kita itu, kalau Anda bandingkan ya, proyeksi World Bank, minus 3,5 sampai 2,1 persen. ADB, 2,5. Moody's, bilang 3. IMF, bilang 0,5. Pemerintah, yang paling kiri itu, minus 0,4 sampai dengan 2,3 persen. Pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya seperti ini, nah di kuota 1, tercatatnya 2,97 persen. 3 persen lah, katakan. Nah, tapi skenario-skenario kemiskinan, skenario pengangguran, kita udah mulai lihat ke sebelah kanan ini. Dan kita masih harus perhatikan terus nih, nggak ada yang bisa memprediksi dengan tepat di situasi yang seperti ini. Karena itu, nggak boleh juga kita berpretensi bahwa semua prediksi kemudian, ini pasti akan, pasti bisa, certentinya tinggi. Nggak ada yang certentinya tinggi sekarang. Yang harus dilakukan sekarang adalah kesiapan dari negara. Karena itu fleksibilitas dari APBN menjadi sangat-sangat penting. Kalau negaranya itu mau siap, berarti APBN-nya itu mesti fleksibel. Nah, APBN-nya kalau mau fleksibel, ini landasan pertama yang kemarin kita sampaikan di dalam perpu. Karena itu, teman-teman sekalian, mulai sejak awal Maret, ketika kasus pertama itu muncul, tanggal 2 Maret, kita melihat bacaan di seluruh dunia, bacaan yang seperti tadi itu, bermalam-malam kita diskusikan, keputusan kita adalah APBN-nya harus fleksibel. Untuk membuat APBN-nya fleksibel, maka kita butuh peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kita nggak bisa di dalam tren normal, di mana kalau kita mau mengubah APBN, kita kemudian harus menyampaikan dulu, bikin asumsi ekonomi makro dulu, diskusikan dulu, kemudian ngajukan APBN perubahan, kemudian ada pembicaraan selama satu bulan, kemudian ada persetujuan. Baru APBN-nya berubah. Kalau kita butuh perubahannya dalam dua bulan lagi, kemudian, kalau kita harus lakukan itu lagi, itu akan sangat-sangat menghambat fleksibilitas dari APBN tersebut. Kalau estimasi dari ini, kita seperti ini. Jadi proyeksi pertumbuhan Indonesia itu dari 2020 yang tadinya di APBN itu 2020 5,3 persen, turun ke dalam range 0,4, minus 0,4 sampai 2,3, angka-angka kemiskinan kita proyeksikan di sebelah kanan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita memerlukan bauran kebijakan untuk menangani masalah ini. Mungkin teman-teman baca di media masa. Dulu, di sekitar Januari, pemerintah itu mengumumkan mengumumkan yang namanya itu Simulus 1. Ini mohon maaf ini, nggak terbaca. Ini pasti dari teman-teman sayang yang nyiapin ini, dari gambar kecil digedein, sehingga pecah gambarnya. Tapi ketika di Simulus 1 sekitar bulan awal-awal Februari, itu yang kita pikirkan adalah mendorong supaya orang itu ada kegiatan turis, wisata. Karena kita pikir waktu Januari itu ini masih urusannya Cina aja nih. Tapi kalau mau Indonesia belum, nggak kena, kemudian kita bilang, udah, pada liburan deh. Kasih diskon tiket pesawat, kurangin pajak hotel dan restoran, kasih stimulus belanja supaya ada pergerakan belanja. Nah, ternyata begitu bulan Februari, keluar dia dari Cina. Wah, kalau udah keluar dari Cina, ini supply chain terganggu. Kalau supply chain terganggu, maka nggak bisa. Ini urusan pariwisata, ini pasti kena kemanufaktur. Maka itu di stimulus yang kedua, kita mikirkannya adalah mulai menjaga daya beli masyarakat, dan kemudian menciptakan kemudahan ekspor dan impor. Karena apa? Karena kita mulai lihat nih, wah, ini kalau terganggu, jalan ekspor-impor keganggu, manufaktur keganggu, nah, kalau kita punya barrier-barrier, pangkas dulu barrier-nya, supaya arus barangnya bisa tetap jalan. Maka muncullah stimulus yang kedua. Dan kita lihat, enggak nih. Jadi stimulus satu mau tetap kita lakukan, tambahin stimulus dua, tapi kemudian ketika kita mulai masuk bulan Maret, ini nggak bisa. Maka itu di bulan Maret, ketika kita ngomongin perpu satu, tahun 2020, bukan hanya fleksibilitas APBN yang diintroduce, tapi juga kita mengintroduce beberapa alat untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, plus stimulus fiskal, yang kalau Anda lihat lompatnya, tadinya kita cuma mikirin 10 triliun, 20 triliun, kita langsung lompat ke, kita butuh stimulus yang levelnya 400 triliun. Ini kita melihat di bulan Maret. Sekarang udah bulan Mei ya, jadi Maret, April, sekarang Mei. Dan ini angka ini bergerak terus, sampai dengan tadi Pak Katip menyampaikan angka defisit, 5,07 persen, itu dengan angka 405 triliun ini, namun kemarin kita sudah melakukan sidang kabinet, dan Menteri Keuangan telah mengumumkan kebutuhan kita untuk yang namanya pemulihan itu mungkin akan mencapai 641 triliun, sehingga defisit APBN itu tidak lagi 5,07 persen, tetapi kita perkirakan ke 6,27 persen. Ini defisitnya meningkat. Kalau defisit APBN di paling awal, APBN yang paling pertama ya, APBN asli, murni, itu defisitnya sekitar 300 triliun rupiah, maka dengan estimasi kita kemarin, defisit APBN itu menjadi 1.028 triliun rupiah. Naik 728 triliun, yang sekitar 641 triliunnya adalah untuk yang kita maksudkan pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi ini yang kemarin nanti teman-teman lihat aja di media sudah mulai di quote, 641 triliun itu, itu isinya apa? 641 triliun itu, isinya segala macam. Nah, ini yang mau saya uraikan, beberapa isi yang nanti saya akan connect dengan soal bantuan sosialnya dan rumah tangganya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin saya langsung skip aja nih ke beberapa slide yang berikut. Jadi, kalau kita bicara mengenai dukungan fiskal, ini yang isinya 641 triliun itu, salah satunya adalah dukungan fiskal untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita berusaha mendefinisikan masyarakat berpenghasilan rendah, ini siapa nih orangnya? Nah, kita lihat ya. Ada dua kelompok, Bung Ilman. Satu adalah yang rumah tangga. Ini yang tadi diuraikan dengan sangat elaboratif oleh Pak Katib Dasri. Pak Dede yang nguraikan nih, rumah tangga ini, nanti saya akan nguraikan juga lagi sedikit supaya melengkapi yang disampaikan oleh Pak Katib. Ini ada PKH yang ditulis di bawahnya nih. Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, Bansos Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, itu yang BLT Desa. Dan, ini sekarang nilainya, mungkin sekitar 65 triliun yang masih lagi, ini bergerak angkanya, kemudian, oh ini angkanya udah bergerak nih ya, 65 triliun yang di sebelah kiri ini, udah bergerak dengan paparan kemarin, maka dukungan yang sebelah kiri ini kurang lebih naik menjadi sekitar 170-an triliun. Tapi, dan ini adalah untuk keindividu dan keluarga. Ini teman-teman yang belajar ekonomi kan tahu ya, sisi konsumsi, itu adalah rumah tangga. Namun, yang berpenghasilan rendah itu bukan hanya rumah tangga. Ada juga kelompok usaha yang berpenghasilan rendah. Karena itu, berikutnya yang jadi dalam targeting kita adalah UMKM. Ini yang sebelah kanan nih. UMKM ini juga mesti dibantu, karena dia termasuk yang berpenghasilan rendah. Bukan rumah tangga berpenghasilan rendah, tapi ini adalah unit usaha berpenghasilan rendah. Estimasi kita, nanti kita akan menggunakan beberapa cara. Yang utama adalah memberikan subsidi bunga kredit. Karena tadi kan diuraikan nama Pak Dede ya, bahwa ini usaha kecil yang punya kredit, bisa-bisa nggak bisa bayar ke banknya. Kalau nggak bisa bayar ke banknya, itu mati satu persatu. Karena dia mati persatu persatu, banknya habis itu ikut mati. Ini yang kita nggak bolehkan. Karena itu, pemerintah memberikan subsidi bunga kredit. Sekarang kita perkirakan Rp34,15 triliun untuk Rp60,7 juta rekening. Nah, jadi sekarang saya mau menguraikan, sekarang bagaimana yang sebelah kiri ini dan bagaimana yang sebelah kanan. Bagaimana yang logika rumah tangga, bagaimana logika usaha mikro, kecil, dan menengah. Membantunya itu bagaimana. Nah, saya mulai dari yang rumah tangga dulu ya, Bung Ilman dan teman-teman sekalian. Rumah tangga ini logiknya gimana? Rumah tangga ini, Bung Ilman dan teman-teman sekalian, Anda bayangkan deh, garis yang sebelah kiri ini adalah rumah tangga bijejer dari paling bawah yang paling miskin sampai dengan naik ke yang paling kaya. Panah ini ke atas. Jadi kalau kita pakai panah yang ke atas ini, maka kalau kita ambil garisnya di sekitar 9,6 persen dari yang bawah, maka Anda ketemu dengan kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian, dia bisa naik, 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 sampai dengan yang paling atas. Sampai dengan yang paling atas ini, yang di sekitar 40 persen, sampai yang 40 persen, jadi titik-titik merah yang paling atas itu, itu daftar nama dan alamatnya, orangnya nih, namanya siapa, alamatnya di mana, nama orang tuanya siapa, nama anaknya siapa, NIK-nya di berapa, itu daftar nama dan alamat itu ada. Itu namanya data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, berbasis keluarga. Ini keterangannya di sebelah kanan. Jumlah rumah tangganya sekitar 27 juta, jumlah keluarganya sebesar 31 juta, jumlah penduduknya hampir 100 juta. Itu nama dan alamatnya, orang per orang, keluarga per keluarga ada. Sebagian dari mereka sekarang sudah menerima berbagai macam program. Ada yang terima program keluarga harapan, ada yang sudah terima kartu sembako, ada yang sudah terima bantuan iuran untuk BPJS kesehatan, sudah jalan. Selama ini sudah jalan. Program keluarga harapan itu sudah jalan sejak tahun 2007. Program kartu sembako itu sudah jalan sejak dulu, zaman raskin. Beras untuk masyarakat miskin, menjadi rastra, kemudian bukan berasnya yang dikasih, duitnya dikasih. Itu dia kartu sembako. Dengan program-program yang sudah jalan itu, kita mau terusin. Ketika masuk ke dalam situasi ekonomi ini kena tekanan gara-gara krisis, tentu yang pertama kita lihat, mana program yang sudah jalan. Kalau sudah jalan, kita lanjutkan. Kalau perlu, kita tambah. Untuk program-program yang sudah jalan, ibaratnya, sudah jalan untuk yang daftar nama dan alamat yang ada sampai 40 persen itu. Gitu ya, 40 persen nih. Jadi, apa saja yang sudah jalan, dan kemudian kita rancang. Ini dia, PKH, terusin. Kartu sembako, terusin. Kartu Indonesia Pintar, terusin. Kasih duit untuk program penerima bantuan yuran, terusin. Pertanyaannya, Bung Ilman, dan teman-teman sekalian, kalau dia ada di atas 40 persen, bantunya gimana? Kita nggak punya daftar nama dan alamatnya. Kita nggak tahu siapa orangnya. Tapi kalau dia di dalam 40 persen, aman. Bisa langsung kita lakukan. Nah, sekarang saya ingin sampaikan dulu, ini yang kita lakukan. Jadi, kalau Anda lihat angka ini, yang 1, 2, 3, 4, ini artinya 10 persen terendah, 20 persen terendah, 30 persen terendah, 40 persen terendah, 50, 60, sampai yang atas. 100 persen harusnya kan? Ini kalau desil itu kan dari 1 sampai 10. Nah, sekarang kalau kita punya itu, kita lihat sekarang nih. Untuk yang sekitar 15 persen terendah, itu ada yang namanya program keluarga harapan. Ini dia tadi. Program keluarga harapan. Dia meng-cover 10 juta rumah tangga. Artinya sampai sekitar desil ke, katakanlah, 1,5. Terus kemudian ada yang kartu sembako. Kartu sembako itu 20 juta rumah tangga. Kalau PKH tadi 10 juta rumah tangga. Nah, kita, ini 2 program ini udah jalan. Tapi kalau 2 program ini jalan, kita bilang, ini kayaknya cuma bisa sampai ke desil 3. Yang ke-cover cuma bisa sampai ke desil 3 nih kan? Sampai sekitar sini. Yang di atasnya gimana? Nah, ini mulai, kita mulai mikir nih. Yang di atasnya itu kita mulai mikir. Pertama, waktu itu ditambahin. Kalau gitu, bantuan tunai kartu sembako itu tambahin deh. Ini nih, 9 juta. Artinya, dari yang tadinya di sini, tambahin lagi sampai ke atas sini, seluruh data sampai dengan desil 4 diambil. Kasih tambahan bantuan tunai, kasih data tambahan bantuan tunai, kartu sembako tambahin ke 20, 20 tambah 9. Menjadi 29 juta. Jadi, kalau tadi kita, kalau kita, apa namanya, kalau kita balik ke sini, angka ini, angka ini, 27 juta, 31 juta keluarga ini, diambil semuanya. Diambil semua. Kasih bantuan semua. Maksudnya diambil itu, kasih bantuan semuanya. Nah, sehingga dengan begitu, Bung Ilman dan teman-teman, sampai dengan desil 4 cover. Atasnya gimana? Ini kan ada orang yang susah juga nih, kena COVID juga nih, di desil 5, desil 6, desil 7. Nah, kita mesti mikir nih sekarang, gimana caranya. Nah, disinilah kemudian muncul beberapa program yang sifatnya itu relatif baru. ya, termasuk apa? Misalkan, misalkan, gratisin deh listrik yang 450 dan 900 volt ampere. Ini dia. Digratisin nih. Kasih. Nah, itu kalau lihat data kita, itu mungkin kira-kira sampai dengan kelompok yang desil 5, desil 6. Ada juga sih dikit yang atasnya. Tapi kemudian, ini gratis. dapet lagi tambahan bantuan. Meskipun dia bukan menerima duit cash ya, dia jadi nggak bayar rekening listrik aja. Terus kemudian, bantuan sembako, ini, bantuan sembako untuk Jabodetabek, itu kecil, relatif kecil, untuk menampung yang belum masuk, belum masuk. Kemudian ada BLT dana desa. Tapi ketika kita bilang BLT dana desa diglontorkan, kita bilang dana desa itu ada 70 triliun lebih. 30 persen harus jadi BLT. Itu kita katakan. Tapi kalau Anda memilih BLT dana desa, tolong dicari yang tidak terima PKH, tidak terima kartu sembako, cari yang belum terima. Jadi dia nggak boleh yang dibawa sini. itu di manualnya disuruh gitu. Nah, siapa yang tahu persis ini? Yang tahu persis ini ya komunitas setempat. Kepala desa, ya ketua RT, kepala dusun, kepala RW, dan nggak. Tolong cariin nih. Ini duitnya dikasih. Tapi pilih penerimanya. Jangan yang sudah terima PKH, jangan yang sudah terima kartu sembako. Nah, kita masih mikir lagi tuh, Bung Ilman, kita masih mikir lagi, sekarang, kalau udah begitu, desa ke cover. Desa ke cover. Yang sektor informal perkotaan gimana? Yang SPG pada kena dirumahkan karena malnya tutup, itu gimana? Sektor informal kehilangan pendapatan, itu gimana? Nah, disitulah kemudian muncul, kita lihat sebenarnya, pemerintah itu udah punya rencana mau bikin kartu prakerja. Nah, terus kita lihat, kalau gitu kita pakai aja deh kartu prakerja ini. Tadi yang diuraikan oleh Pak Dede. Diuraikan oleh Pak Dede. Dia disuruh daftar, kemudian dilakukan seleksi. ketika daftar dan lakukan seleksi, salah satu seleksinya itu adalah tidak boleh merupakan penerima PKH, tidak boleh merupakan penerima kartu sembako, dan tidak boleh penerima BLT desa. Sehingga otomatis yang nanti akan kepilih di dalam kartu prakerja itu adalah ini nih, ke atas sini. Desil 4, 5, di atas desil 4, artinya desil 5, desil 6. Terutama di daerah perkotaan. Ini yang lagi kita rancang. Nah, tentu ya, Bung Ilman dan teman-teman sekalian, kalau saja pemerintah itu memiliki data yang tadi, yang saya bilang tadi, ini kalau data yang kita miliki ini bukan hanya 40%, tentu kita lebih enak bikinnya. Tapi sekarang ini kita cuma punya datanya 40%. Makanya untuk yang di atas itu, tadi diterangkan oleh Pak Hatip, kita pakai apa yang disebut di dalam literatur itu, on demand application. Kalau Anda merasa butuh dibantu oleh negara, sign up, daftar, register. Itu dia, kartu prakerja itu. Jadi, ini logika yang kita taruh, dan kalau untuk kebutuhan dananya, ini ada di bawah sini. Ini kebutuhan dana, total anggarannya semua. Total anggarannya semua ada di bawah itu, sehingga kalau total anggaran itu kita jumlakan, ini sekarang kira-kira sekitar 150 triliun. Anda bisa jumlahkan nanti kebutuhannya itu. Nah, di saya, mungkin untuk yang rumah tangga, ini recapnya semua. Slide-slide berikut, ini adalah detailnya nih. PKH itu artinya apa, sembako itu artinya apa, tarif listrik, di diskon tarif listrik untuk pelanggan dan seterusnya. Jadi, saya enggak sampaikan deh, terlalu detail nanti waktunya habis. Karena, yang mau saya sampaikan berikutnya, adalah, Bung Ilman tadi, kan kita bicara mengenai rumah tangga, tapi selain kita bicara rumah tangga, kita mau bicara yang sebelah kanan nih, yang untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, rumah tangga tadi, itu ya. Nah, yang usaha kecil, mikro, dan menengah, logikanya gimana nih? Logikanya gimana? Logikanya, teman-teman sekalian, adalah, bahwa pemerintah itu perlu membantu, ini saya skip semua, Anda sambil lihat skipnya ini, ini prakerja, lalu ini pencairan, lalu ini saya skip aja dah, enggak apa-apa. Nah, sekarang, ini juga yang BLT, desa yang tadi saya terangkan, sudah ada kemajuan pengaturannya. Nah, untuk yang UMKM, teman-teman sekalian, yang untuk UMKM, ini dia logikanya. UMKM itu apa aja sih? Yang pertama adalah kelompok BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan. Ini, kita akan membantu, melalui, apa yang kita sebut dengan, dia kan, kalau bayar ke bank itu kan pakai bunga. Ada bunganya. bunganya, kita kasih subsidi, kita kurangin. Negara, lewat APBN, membayari sebagian dari bunga, yang harusnya dibayar oleh para debitur-debitur itu. Nah, kalau untuk BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan, itu, bunganya 27 triliun. Tapi selain dari kelompok BPR, perbankan, pembiayaan, ini, kalau yang di BPR itu, total debiturnya itu ada, 1,6 juta debitur. Kalau yang di perbankan, sebelah kanan yang saya baca ya, total debiturnya ada 20 juta debitur. Lalu perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan itu yang itu loh, sepeda motor, roda dua, itu, lewat perusahaan pembiayaan, ada sekitar 6,7 juta debitur. Lalu kemudian, selain untuk yang tadi, ada juga yang sudah lewat program, kredit usaha rakyat, kredit usaha mikro, kredit mekar, kredit pegadaian, ini ada debitur-debiturnya itu jumlahnya di sebelah kanan, itu totalnya, keperluan subsidi bunganya sekitar 6,4 triliun. Dan kemudian, ada lagi jenis UMKM, ini yang lebih kecil-kecil lagi nih, yang dikelola oleh UMKM online, lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan, LPM UKP, LPDB, UMKM Pemda, kooperasi, dan seterusnya, ini kira-kira kebutuhannya kita estimasi Rp489 triliun. Nah, ini yang kalau kita total itu, Bu Ilman dan teman-teman sebuahnya, adalah, kebutuhan total subsidi bunganya, ini yang sebelah kiri ya, Rp34,15 triliun, dan itu akan menjadi belanja pemerintah, dan itu meng-cover Rp60,66 juta rekening. Bukan orang nih, karena kan debitur-debitur ya, debitur-debitur rekening. Nah, kalau kita membayari, pemerintah membayari Rp34,15 triliun itu, itu maka total penundaan pokoknya itu sekitar Rp285 triliun, yang relief, nggak harus dibayar oleh teman-teman debitur, tapi total outstanding credit penerima subciri bunganya itu Rp1.600 triliun. Ini yang lagi kita selamatkan. Supaya nggak jadi kredit macet. Ini menyelamatkan supaya dia bisa lebih tahan, tidak otomatis menjadi kredit macet. Itu logikanya pemerintah. Nah, dengan logika tadi, logika rumah tangga, logika usaha mikro, kecil, dan menengah, maka pemerintah perlu menyiapkan dananya. Nah, dananya, ini kebetulan slide-nya nggak ada nih di sini, tapi kalau teman-teman melihat beberapa, apa namanya, beberapa media masa pada hari ini, itu udah mulai muncul angkanya tuh. Program pemulihan ekonomi membutuhkan Rp641 triliun. Dari Rp641 triliun itu, kalau kita lihat, apa namanya, kita lihat postur APBN-nya, itu meningkatkan defisit dari kemarin 5,07 persen dari PDB menjadi 6,27 persen dari PDB. Dalam nilai nominal, itu menaikkan defisit dari Rp530 triliun menjadi Rp1.000, maaf, dari Rp853 triliun menjadi Rp1.028 triliun. Ini yang mesti kita biayai. Kita mesti cari nih duitnya. Nah, gimana tuh nyari duitnya? Tadi Pak Katip juga menyampaikan. Logika kita mencari duit itu gini loh. Pertama, yang nomor satu ya, yang paling atas, non-utang. Karena, kalau yang pertama adalah utang, dimarahin orang kita. Pertama, non-utang. Non-utang itu dari mana? Dari saldo anggaran lebih, dari dana abadi pemerintah, dari dana-dana yang sekarang ada di BLU. Itu nomor satu, non-utang. Nomor dua, pinjaman-pinjaman yang fleksibel. Apa tuh? Dari Asian Development Bank, dari World Bank, pinjaman-pinjaman yang tidak mengikat. Ini biasanya yang nomor dua ini, bunganya lebih murah. Yang ketiga, baru kita menambah surat berharga negara, alias nambah utang. Memang mesti nambah utang. Kalau enggak, kebutuhan yang tadi, enggak bisa terpenuhi. Kalau enggak terpenuhi, perekonomiannya kolaps. Kalau perekonomiannya kolaps, udah orangnya terancam meninggal, perekonomiannya kolaps. Ini, enggak boleh terjadi. Karena itu, utang menjadi alat. Dia bukan tujuan, dia menjadi alat kita. Nah, alat ini kita ngutang nih. Dan utang itu, seperti Anda tahu, Anda yang belajar di Fakultas Ekonomi, sebenarnya kita berutang kepada generasi yang akan datang. Generasi saya ini, berutang, tapi yang bayar nanti generasi Anda. Seperti halnya generasi saya sekarang, generasi kita, yang bekerja, bayar pajak, dan seterusnya, masih bayar utang dari utang yang dibikin ketika kita menangani krisis 98. masih ada yang mesti kita bayar. Dibayar oleh generasi ini. Sekarang, ketika kita menghadapi masalah kemanusiaan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah stabilitas sistem keuangan, kita mendapat utang, ini sebenarnya berutang dari masa depan. Apa yang resursus masa depan itu, kita ambil sekarang untuk menyelamatkan nyawa manusia, nyawa manusia Indonesia, dan kita ambil sekarang untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. karena itu, ketika kita sadar bahwa ini adalah utang dari masa depan, ya kita nggak boleh sembarangan utangnya. Harus, nggak boleh kita bilang, kalau gitu, kita utang aja segede-gede langit. Nggak boleh. Nggak bisa. Kita harus utang sesuai dengan yang dibutuhkan. jadi ini yang saya rasa yang ingin saya sampaikan sebagai presentasi, moga-moga tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Katib Basri, dan silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Selah hasil atas insight dan presentasinya. Singkat cerita, mungkin yang bisa saya highlight di awal adalah bahwa memang pemerintah ini dalam menghadapi pandemi ini perlu fleksibel ya, Pak, dalam mengelola APBN. Maka dari itu, melalui PRKU juga, itu salah satu solusinya adalah mencoba mencabut cap defisitnya dari yang 3 persen mungkin jadi lebih gitu. Terlebih, memang di akhir-akhir ini ada perubahan estimasi defisit dari 5,07 persen menjadi 6,27 persen, Pak. Mungkin angka saya salah-salah sedikit monoh, Pak. Lalu, memang pemerintah ini juga ingin fokus untuk mendorong penerimaan bantuan sosial ini kepada dua pihak. Rumah tangga, sebesar 170 triliun sama UMKM dengan jumlah 34 triliun. Lewat rumah tangga, kita tadi sudah lihat banyak banget jenis-jenisnya dan dilakukan secara berjenjang agar tidak tumpang tindih. Agar satu orang tidak dapat tiba-tiba 10 bantuan sosial sekaligus agar lebih merata. Dan juga dari UMKM juga fokusnya adalah untuk support di bidang pembayaran subsidi bunga dan juga utang pohon. Dan cara dapat cara pemerintah mendapatkan pendanaan untuk program-program ini juga beragam. Nah, terima kasih. Terima kasih.